Pertanyaan Dengan menggunakan hati saja Yang penting Eling atau ingat kepada Allah Setiap saat Setiap detik Karena Allah berfirman Akimis sholat Alitikri Dirikanlah sholat untuk Mengingatku Dan mengapa pula Sholat itu harus Pakai berdiri Ruku' Sujud Duduk Dan jungkar-jungkir segala Padahal di dalam Al-Quran Tidak ada satu ayat pun Yang mengajarkan sholat seperti itu Karena Sholat pakai jungkar-jungkir itu Hanya diajarkan oleh hadis-hadis Yang bukan dari Allah Ta'ala Secara langsung Mohon jawaban dan penjelasannya Langkap dengan dasar ibaratnya Dari kitab-kitab Atas jawaban dan penjelasannya Kami sampaikan Banyak terima kasih Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bismillah Walhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalah Wa la hawla wa la quwata Illa billah Amma ba'd Faqad qalallahu azzawajal A'udhu billahi minasyaitanir rajim Innani anallahu la ilaha illa A'na fa'budni Wa aqimi sholatali dikri Saudaraku Kau muslimin wal muslimat Rahimakumullah Ketahuilah bahwa Pertanyaan semacam itu Jawabannya Tidak butuh Dasar ibarat dari kitab-kitab Para ulama Salafus soleh Karena Tidak akan nyambung Pertanyaan seperti itu Berawal dari kesombongan Atau dari kebodohan Yang salah faham Dalam menggunakan dalil Atau mungkin Berawal dari Rasa malas Menjalankan ibadah sholat Yang ada wudunya Ada berdirinya Ada rukuk Sucud dan seterusnya Atau bahkan mungkin Berawal dari faham sesat Yang mengaku telah Mencapai maqam Hakikat dan makrifat Sehingga sudah Tidak butuh syariat Yang pada akhirnya Merasa sudah Tidak diwajibkan Mendirikan sholat lagi Oleh sebab itulah Dalam menjawab Pertanyaan semacam itu Kami akan menggunakan Ilmu hakikat Yaitu hakikat Allah Azzawajalla Dan hakikat manusia Ketahuilah Wahai saudara Kau muslimin Wal muslimat Rahimakumullah Bahwa Allah Jalla jalaluh Itu maha Sekala kalanya Allah maha Mendengar Allah maha Melihat Allah maha Mengetahui segalanya Termasuk maha Mengetahui segala gerak Dan suara hati Dari seluruh Makhluknya Allah Tidak butuh Siapapun Serta Tidak butuh Apapun Allah Tidak butuh Disembah Siapa yang Menyangka Kalau Allah Butuh Disembah Allah Tidak butuh Allah Tidak butuh Disembah Allah tidak butuh dipuji dan dipuja Allah tidak butuh sholat Allah tidak butuh doa-doa dari hamba-hambanya Walaupun seluruh makhluk itu durhaka kepada Allah Azza wa Jalla Durhaka melebihi iblis laknatullah alih Maka Allah tetap maha agung dan maha mulia Sebaliknya, walaupun seluruh makhluk itu taat kepada Allah Azza wa Jalla Ketaatannya melebihi para malaikat Maka Allah Azza wa Jalla tetap maha agung dan maha mulia Kedurhakaan seluruh makhluk tidak pernah mengurangi sifat-sifat keagungan Kemuliaan dan kebesarannya Allah Jalla Jalalu Begitu pula, ketaatan seluruh makhluk juga tidak akan menambah apa-apa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah maha sempurna Tidak butuh apapun Dan Allah tidak butuh siapapun Seluruh makhluklah yang butuh kepada Allah Jalla Jalalu Karena semua makhluk itu butuh kepada Allah Azza wa Jalla Sedangkan makhluk yang bernama manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna Maka solat dan doa-doa dari manusia tidak cukup hanya dengan hati saja Karena yang namanya manusia itu bukan berupa hati saja Tetapi manusia itu terdiri dari tiga komponen pokok Ada jasad berupa badan casmani Ada jiwa penggerak yang berupa nafsun atau sukma Dan ada yang penyebab manusia hidup Yaitu ruh atau nyawa Sehingga manusia itu terdiri dari raga sukma dan nyawa Sedangkan di dalam jasad atau raga sendiri Terdiri dari jutaan komponen Ada kepala Di dalam kepala Ada rambut Ada telinga Ada mata Ada hidung Ada mulut Ada lidah Ada gigi Ada otak Dan ada yang lain-lain Di dalam dada ada hati Ada jantung Ada paru-paru Di dalam perut ada usus Belum lagi ada tangan Ada kaki Ada panca indera Dan lain-lain Jika sholat dan doa itu hanya cukup dengan hati saja Maka manusia tersebut dolim Dan sangat sombong melebihi iblis La'anatullah alaih Karena kepalanya Tidak diajak untuk sujud dan berpikir Kedua tangan dan kedua kakinya juga tidak diajak sujud dan berpikir Mulut dan lesanya Juga tidak diajak sholat dan berdoa Serta berpikir kepada Allah Azzawajalla Jika Sholat dan berdoa itu cukup hanya menggunakan hati saja Maka silahkan Lepas hatinya dari jasad Potong kepalanya Potong kedua tangan dan kedua kakinya Serta robek perut dan dadanya Lalu keluarkan hatinya saja Agar hatinya itu eling Atau ingat kepada Allah Azzawajalla Berani apa tidak? Jika tidak berani Maka sholatlah Dan berdoa kepada Allah Azzawajalla Dengan seluruh potensi manusia Karena Yang butuh eling Atau ingat kepada Allah itu bukan hanya hati saja Tetapi Ada Dikrul lisan Dikir ucapan Ada Dikrul jasad Seluruh tubuh kita Badan kita Dikir kepada Allah Ada Dikrul kalbi Dikirnya hati Ada Dikrul nafsi Dikirnya jiwa atau sukma Dan ada Dikrul roh Dikirnya roh kita Jadi semua potensi tubuh kita itu Butuh eling Atau ingat kepada Allah Jalla jalaluh Bukan hanya hati saja Saudaraku Jangan menafsiri dalil dari ayat Al-Quran Seenaknya sendiri Coba difahami dalilnya Allah Azzawajalla berfirman A'udzubillahimna syaitan rajim Innani Anallahu la ilaha illa Ana fa'budni Wa akimis sholatah Lidikri Sebelum lafad Lidikri Disitu ada lafad Akimis sholata Akim Yang bermakna dirikanlah Apa yang harus didirikan Yaitu sholat Sholatlah yang harus didirikan Karena sholat itu adalah Media terbaik Untuk mengingat Allah Jalla jalaluh Menggunakan seluruh potensi manusia lengkap Dengan raga Sukma dan nyawa Mulai dari kepalanya Diajak berdikir dan sujud Kedua tangannya sujud Kedua kakinya sujud Dan seluruh hati Lesan Otak Panca indera juga sujud Sehingga sudah jelas Manusia yang mengaku bahwa Sholat dan berdoa Hanya cukup dengan hati saja Maka manusia tersebut Lebih sombong Daripada iblis Karena kepala manusia tersebut Tidak mau merendah Serendah-rendahnya Untuk bersujud kepada Allah Azzawajalla Kedua tangan dan dua kakinya Serta seluruh potensi tubuhnya Yang lain tidak mau bersujud Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat Yang butuh sholat Yang butuh berdoa Dan yang butuh sujud Itu manusia Bukan Allah Azzawajalla Karena Allah ta'ala itu Maha sempurna Tidak butuh disembah Allah tidak butuh dipuji Tidak butuh kepada apapun Dan tidak butuh pada siapapun Manusia dan seluruh makhluk lah Yang butuh menyembah kepada Allah ta'ala Sebagai Tuhan mereka Jika manusia dan seluruh makhluk Tidak mau menyembah kepada Allah Maka akan dirindukan oleh neraka Na'udzubillah Thumma na'udzubillah Ada pun Jawaban dari pertanyaan yang kedua Tata cara sholat itu Diajarkan langsung oleh Allah Kepada Rasulullah SAW Melalui Malaikat Jibril Alayhi Salatu Wasalam Kemudian langsung dipraktikan Dan diajarkan kepada para sohabat Lalu diturukan oleh generasi tabi'in Dan begitu seterusnya Diajarkan secara langsung Turun temurun Hingga zaman sekarang Sehingga Walau tata cara sholat yang lengkap itu Tidak diajarkan di dalam Al-Quran Namun Tata cara sholat itu Telah diajarkan langsung oleh Allah Azzawajalla Kepada Nabi Yang menerima wahyu Al-Quran Yaitu Rasulullah SAW Sehingga Tata cara sholat Dengan jungkar-jungkir Ada berdiri Ada ruku' Ada iktidal Ada sujud Dan ada duduk serta Ada doa-doa Yang dibaca komat kamit Dengan lesan itu adalah Ajaran langsung Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jika tidak mau sholat Dengan menggunakan Tata cara yang sudah diajarkan Oleh Rasulullah SAW Maka orang itu Bukan termasuk umatnya Rasulullah S.A.W Na'udzubillah Thumma na'udzubillah Inilah jawabkan kami Mudah-mudahan Ada manfaat dan barokannya Bagi kita semua Fiddi ni wa dunia wal akhira Wallahu ta'ala a'lamu biswab Wallahu muwafiku ila kuwami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton